Intro Jadi pada video kali ini saya ingin membuatkan tutorial lagi untuk teman-teman semuanya dimana pada video-video sebelumnya kita pernah membuatkan tutorial pembuatan air terjun pasir namun dari tutorial tersebut teman-teman masih banyak mengalami kendala oleh karena itu disini saya akan membuatkan tutorial yang lebih simple lagi yang mungkin cara ini bisa teman-teman terapkan untuk membuat sistem air terjun pasir pada video ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat sistem T atau setelan pada air terjun pasir anti meluber atau anti lumpur lapindo seperti yang teman-teman sebutkan pada video sebelumnya mari langsung kita tutorialkan saja jadi disini kita ilustrasikan nantinya air akan datang dari sini atau masuk dari sini ya disini kita beri tanda kemudian setelan T nya akan kita buat disini nah ini disini saya beri tanda ya ini sekitar 3 cm lalu selanjutnya kita akan membelah atau mencoak kita coak ya kira-kira seperti ini nantinya bentuk coakannya semoga gambar dan video ini bisa teman-teman lihat nih dengan jelas nih nah jadi model coakannya nanti kira-kira seperti ini ya kemudian kita akan memotong pola ini ya pola yang sudah kita beri tadi kita ikutin saja kita potong dengan menggunakan gergaji maaf ya teman-teman ya mungkin sedikit bising karena memang ini saya buatkan di outdoor atau di depan rumah yang disini kendaraan juga lalu lalang anak-anak juga lagi banyak bermain oke kita langsung potong saja dengan menggunakan gergaji yang sudah kita siapkan disini selamat menikmati nah teman-teman jadi kira-kira seperti ini ya ini sudah kita coak atau sudah kita potong lalu pipa yang ini nanti akan kita posisikan disini teman-teman kira-kira seperti ini nantinya disini juga saya sudah siapkan tisu ini saya gunakan untuk menutup sisi-sisi yang terlalu renggang ya dan nanti posisinya kira-kira seperti ini lalu kita akan gunakan tisu terlebih dahulu untuk menutupi bagian-bagian yang terlihat renggang sebelum nantinya akan kita lem dengan menggunakan serbuk seperti ini ini bisa digantikan dengan bubuk kopi atau kokopite ini yang saya gunakan ini merupakan serbuk daripada talang PVC ya sisa-sisa yang bertaburan di sekitaran sini jadi ini saya kumpulkan ini akan saya gunakan sebagai campuran daripada lem yang akan kita gunakan untuk mengelam sembungan ini teman-teman oke jadi kita langsung saja ke prosesnya nah ini untuk sambungan-sambungannya bisa kita taburin dengan menggunakan kokopite bubuk kopi atau sejenis serbuk-serbuk lainnya lagi saya ini kemudian kita beri lem setan atau lem korea nah ini sudah sedikit cukup kuat ya tinggal kita rapikan saja nah teman-teman semuanya jadi untuk hasilnya seperti ini ya nah ini sudah kita lem tadi ya untuk sambungannya lalu untuk yang selanjutnya kita tinggal memotong daripada sambungan ini kita akan potong pada bagian sini teman-teman nah jadi kuncinya seperti ini saja ya teman-teman ya kalau mau teman-teman lihat lubangnya kira-kira seperti ini jadi masih ada space untuk air mendorong pasir nantinya nah teman-teman jadi setelan inilah yang merupakan kuncin berhasilan ketika kita membuat aquascape dengan bertemakan air terpung pasir nah ini jadi setelan Y lah ini ya sudah mirip jadi Y kemudian sekarang kita akan melakukan demonstrasi karena tidak memuaskan hasilnya apabila kita hanya membuat video seperti ini kita akan langsung demonstrasikan dengan menggunakan setelan Y yang baru saja kita buat ini teman-teman nah disini ada sebuah corong ini saya buat dari talang-talang bekas ya dari apa saja sih bisa teman-teman buat corong atau cocor bebek yang nanti akan mengarahkan pasir kembali ke bak penampungan ini nantinya akan menjadi wadah daripada pasir yang akan kita gunakan untuk sistem arter dunia jadi bak ini nanti akan langsung kita sambungkan dengan ini ya setelan Y nya kita akan posisikan nanti seperti ini bak ini nantinya akan menjadi tempat penampungan daripada pasir nah ini bisa kita beri pola dulu ya lalu kita akan potong kita akan lubangin ya mengikuti pola yang sudah kita beri tadi nah selanjutnya teman-teman lubang ini akan kita posisikan disini ya di dalam jadi kira-kira seperti ini nantinya untuk mengelamnya juga sama dengan cara yang tadi bisa kita beri kokopait atau bubuk kopi atau sejenisnya lah karena nanti yang akan saya gunakan disini adalah pompanya kecil ya mungkin sekitar 900 sampai 1000 liter per jam jadi untuk pancuran air terjunya juga tidak akan kita buat terlalu tinggi sekitaran hampir 30 cm saja ya untuk tinggi daripada air terjunya atau pasir terjunya nanti nah ini adalah pompa yang akan kita gunakan ya ini pompa kecil saja seperti yang saya katakan tadi karena kita hanya ingin mendemonstrasikan jadi kita gunakan pompa yang ada saja untuk lubang yang ini kita tutup lubang yang kecil atau lubang udaranya kita tutup ini kita tutup nih yang paling pendengnya nah kemudian nanti ini pompanya tinggal kita hubungkan ke alur air masuk nah teman-teman ini tinggal kita masukkan saja ke akuarium ya dan kita akan melakukan ilustrasi atau demonstrasinya teman-teman jadi sebelum kita lakukan pengisian air disini saya beri pemberat terlebih dahulu agar nanti daripada rangkaian air terjun ini tidak terjadi pengapungan atau rangkaian air terjun pasirnya mengapung teman-teman disini juga saya akan isi pasir ya di bak penampungan ini ya jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya jadi disini untuk pembuatan air terjun pasirnya sudah berhasil tanpa ada kendala tanpa mengalami yang namanya lumpur lapindo jadi untuk proses pembuatannya kira-kira seperti itu semoga video yang singkat ini video yang kita buat ini bisa teman-teman jadikan sebagai sebuah referensi untuk teman-teman pemula khususnya yang ingin membuat rangkaian pada sistem air terjun pasir terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini semoga kalian sehat selalu semoga kalian subscribe selalu dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax